kemudian dia merasa sakit biasa ada panas 10 kekejala awalnya kemudian dia mulai merasa onset mulai lemah mulai mulai pulih tanggal 9 dan masuk di rumah sakit RSUD di Sidi Sigil kemudian tanggal 21 22 dokter anak mencurigai polio dan mengambil specimen dan dikirim ke provinsi kemudian dikirim ke Jakarta dan hasil sampel diterima di BKPK dan diperiksa tanggal 7 November keluar hasilnya melalui PCR tipe 2 polio dan ada tipe 3 dari Sabin kemudian dikirim ke Leopio Pharma untuk sequencing dan ternyata memang betul dia tipe 2 jadi dasarnya tadi kita ini 2014 sudah mendapat sertifikat eradikasi polio eradikasi polio jadi seluruh dunia negara manapun sebelum 2026 dunia akan mendeklir itu betul-betul surveillance IFP yang lumpuh layu itu dilaporkan apapun penyebabnya nanti diperiksa dan kebetulan kita 2018 dapat di Papua masih satu tipe 1 dan 2022 ini di Aceh jadi satu kasus itu harus dinyatakan KLB karena ini dunia akan di Indonesia sudah menyatakan eradikasi tapi ternyata masih ada virus polio liar yang ada gitu apalagi tipe 2 tipe 2 ini dianggap sudah eradikasi makanya yang pemberian OPV dulu TOPV sekarang BOPV Bivalen Bivalen itu nggak ada lagi untuk anti virus yang dilemahkan yang tipe 2 dianggap sudah sudah nggak ada lagi tapi ternyata satu surveillance kita bagus sehingga nanti intervensinya akan memberikan NOPV jadi ada polio yang kebetulan itu ada di bioparma dan itu penggunanya harus kita minta izin WHO yakin betul karena kita sudah eradikasi ternyata masih ada polio itu izin WHO untuk menggunakan vaksin itu dan kita produksi kebetulan dari bioparma selamat menikmati